Sementara itu, pemirsa sudah 6 bulan terakhir jalan yang putus di Kelurahan Rawamaju dan Bukit Baru, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, hingga kini belum ada perbaikan. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki karena membahayakan. Jalan Perjuangan Kelurahan Rawamaju dan Bukit Baru, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, putus akibat gorong-gorong yang terkikis aliran air, hingga saat ini warga berharap pemerintah bisa segera memperbaiki jalan. Dari pantauan tim Paltivi di lapangan, terlihat gorong-gorong sudah sangat tergerus air, tanah di bagian sisi jalan juga terlihat makin kian tergerus, dan makin banyak terkikis sejak 6 bulan terakhir. Putus karena gorong-gorong tergerus aliran air, hingga kini belum ada perbaikan sama sekali yang dilakukan oleh dinas terkait. Jalan darurat yang dibuat warga menggunakan kayu terlihat juga makin menurun, meski hanya dapat dilalui roda dua, bisa membahayakan pengendara karena sudah mulai melenggung. Bila tidak berhati-hati, bisa saja pengendara terjatuh ke aliran air. Murianto Lura Rawamaju mengatakan, dirinya sempat berdiskusi bersama pihak LPM dan Ketua RW untuk membentuk kepanitiaan agar jembatan tersebut segera diperbaiki. Namun ternyata dari diskusi itu, mereka menyerahkan sepenuhnya ke dinas PU Banyuwasin karena hal tersebut wewenang dari pihak PU bukan dari kelurahan setempat. Kemarin kita sempat dengan LPM, Ketua RW sudah membentuk kepanitiaan. Sebenarnya untuk bergerak swadaya membangun jembatan ini bisa dipungsikan. Kemarin kita koordinasi dengan PU, dengan jaman, bahwa ini ranah kewenangan dari PU, bukan dari kelurahan. Hal tersebut kami batalkan. Kami alihkan untuk perbaikan jalan, kita masuk lintasan. Karena ini lintasan dua kelurahan ini. Bukan saja rama wajib tapi kelurahan begitu baru. Kalian akan masuk kelurahan begitu baru. Iya, kelurahan begitu baru. Warga berharap kepada pemerintah agar bisa segera mungkin untuk memperbaiki karena memang jalan tersebut adalah akses orang banyak untuk menuju jalan lintas, serta akses jalan pital untuk warga setempat pekerja mencari nafkah. Terima kasih telah menonton!